Penyebab pasti kebakaran di pabrik pengolahan karet milik PT Perkebunan Nusantara 8 Batu Lawang hingga kini masih belum diketahui. Polisi masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti dan fakta-fakta yang terjadi. Kasus kebakaran pabrik pengolahan karet PT PN 8 Batu Lawang masih dalam penyelidikan Polsek Pataruman dan Satres Krim Polres Banjar. Hingga kini polisi belum bisa memastikan penyebab kebakaran yang melahap lima kamar oven. Penyebabnya belum diketahui secara pasti sehingga belum dapat menyimpulkan pemicu kebakaran. Ke Polres Banjar, AKBPR Dianing Sih mengatakan pihaknya masih mengumpulkan alat bukti dan fakta-fakta yang terjadi. Orang nomor satu di Mapolres Banjar ini menjelaskan kerugian material masih dalam proses perhitungan. Belum ada kepastian kebakaran dari... Belum sedang dikumpulkan alat buktinya, sedang dikumpulkan fakta-faktanya. Indikasi-indikasi apakah ada karena jaringan listrik atau karena dari pengasapan atau yang lain belum di dalam lidik. Masih dalam proses lidik. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu ada sabotase atau ada yang lain-lain. Karena ada banyak kemungkinan, tidak ada korban jiwa, hanya korban material sedang dihitung. Jadi berkaitan dengan harga karet kan sedang disesuaikan. Karena menentukan harga karet itu pusat. Jadi ada jua harus melakukan upaya-upaya penjagaan. Dari kasus tersebut, masyarakat dihimbau agar lebih waspada melakukan langkah pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran. Dari Kota Banjar, Sekirman Radar TV melaporkan.